Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kreasi HD Channel Dan kali ini saya akan berbagi tips atau tutorial tentang Bagaimana sih cara kita melakukan screenshot di layar laptop kita Dan kebetulan kemarin memang ada teman yang bertanya tentang hal ini Akhirnya saya mencoba untuk membuat tutorialnya Dan disini saya akan coba untuk berbagi 3 cara Untuk teman-teman yang belum tahu bagaimana caranya Semoga tentunya video ini harapannya bermanfaat untuk teman-teman Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini Dimohon untuk menekan tombol subscribe dan tombol loncengnya Supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kreasi HD Channel Oke teman-teman jadi kita langsung saja ke 3 cara bagaimana melakukan screenshot di laptop Baik teman-teman yang pertama itu caranya itu dengan menekan CTRL Di kombinasikan dengan PRT teman-teman ya Nah ini sudah saya coba tekan Dan setelah itu Teman-teman silahkan klik di kolom pencarian Misalnya dengan kata find Seperti ini find Nah ini aplikasinya Dan teman-teman silahkan buka Aplikasi find ini Dan teman-teman langsung pastikan disini Ctrl V Nah ini dia teman-teman hasilnya Langsung kelihatan disini Nah ini hasil dari screenshot yang kita lakukan tadi Dengan menekan tombol CTRL Dikombinasikan dengan PRT Oke kemudian setelah itu teman-teman Tekan save Ini saya akan coba rubah dulu ya teman-teman Saya akan coba rubah namanya dengan nama PIK1 Kemudian teman-teman bisa rubah ini Dari PNG ke JPG teman-teman Oke ini sudah tersimpan ya Jadi setelah itu teman-teman silahkan tutup aja Ya seperti ini Oke Dan untuk melihat hasilnya teman-teman bisa masuk di Windows Explorer Kemudian setelah itu teman-teman masuk di picture Nah ini dia hasilnya teman-teman Atau saya akan coba buka Nah ini dia Oke ini hasil screenshot yang kita gunakan dengan cara yang pertama Yaitu CTRL Dikombinasikan dengan PRT teman-teman Oke kemudian Untuk langkah kedua Nah untuk langkah kedua teman-teman Tekan logo Windows plus Atau dikombinasikan dengan PRT teman-teman Oke Dikombinasikan dengan PRT Dan ini sudah saya tekan ya Lungus Windows Dikombinasikan dengan PRT Nah sekarang kita akan coba untuk cari hasilnya Oke kita masuk di Windows Explorer Kemudian kita tekan di bagian picture Dan ini dia teman-teman Screenshot Langsung ada foldernya teman-teman Ini dia Oke Jadi teman-teman bisa lihat ini hasilnya Oke Oke kemudian cara yang selanjutnya itu adalah cara yang ketiga Yaitu dengan menekan atau coba mengetikan kata Snipping tool di kolom pencarian Nah ini dia Sudah kelihatan teman-teman Dan disini teman-teman Tinggal klik aja Di aplikasi sniffing toolnya Nah nanti dia akan muncul seperti ini teman-teman Kalau saya Saya lebih sering menggunakan sniffing tool teman-teman Karena memang agak komplit gitu Kalau kita tekan new Maka kita ambil baru Kalau kita tekan mode Disini ada beberapa mode yang ada ya teman-teman Ada yang full screen snip Ada yang windows snip Kemudian ada yang free from snip ya Jadi ini lengkap sekali isinya Jadi teman-teman mau ngambil full Teman-teman mau ngambil seukuran windows saja Udah bisa diambil itu teman-teman Bisa di screenshot teman-teman Oke kemudian disini ada menu delay juga Ya disini ada yang One second, two second Dan yang terakhir itu ada Option atau pengaturan Jadi disini pokoknya komplit banget deh Kalau yang sniffing tool ini memang sudah ada di setiap PC biasanya Nah untuk mengambil foto yang sederhana Atau mau langsung ambil foto Teman-teman silahkan klik di bagian new Nah ini nanti teman-teman tinggal Arahkan aja cruisernya Mau ngambil di bagian mana Contoh misalnya Mau ngambil full seperti ini Atau mau ngambil setengah Seperti ini teman-teman bisa Ambil saja Sesuai dengan keinginan gitu Nah ini saya coba ngambil setengah Seperti ini Dan setelah itu teman-teman tinggal tekan Save Logo save disini Oke Dan Kemudian kita save Nah ini dia Nah Kemudian misalnya Kalau teman-teman mau ngambil lagi nih Misalnya teman-teman mau ngambil lagi Yang baru seperti ini Tadi kan saya coba ngambil setengah Teman-teman silahkan arahkan cruisernya aja Seperti ini Ya Kalau mau ngambil full Silahkan ambil full seperti ini Oke Nah ini dia Oke jadi teman-teman tinggal pilih aja Kalau mau ngambil full Mau ngambil setengah Itu ya tinggal diarahin aja cruisernya Setelah itu kemudian Teman-teman save kembali Seperti ini Oke Nah ini saya coba rubah ya Capture 32 misalnya Setelah itu saya save Seperti ini Oke Kemudian teman-teman bisa edit juga disini Itu enaknya kalau Pakai snipping tool Teman-teman bisa langsung edit Hasil screenshotannya Misalnya kalau mau ngasih tanda Apa dan sebagainya itu bisa gitu Sangat mudah dan gampang Ya Makanya Kalau saya pribadi Lebih seneng itu pakai snipping tool Itu langsung saya letakkan tuh Aplikasi snipping toolnya di luar tuh teman-teman Oke Sangat mudah dan praktis tentunya Tapi ya itu tergantung dari selera teman-teman sendiri sih Kalau saya sih lebih seneng pakai snipping tool Jadi Ini saya hanya ingin berbagi Apa namanya Berbagi Informasi aja Atau pengetahuan aja Sebagai tambahan informasi Buat Atau untuk teman-teman Jadi hasilnya itu Ya segini Ini tadi sudah Saya coba ambil tuh Hasil screenshotannya Oke Oke Semoga video ini Bermanfaat ya teman-teman Dan Harapan saya tentunya Cara-cara yang saya bagikan ini Bisa membantu Teman-teman tentunya Oke Sekian dari CreateCD Channel Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh